Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, SMK peringkatan seluruh Indonesia Di pagi hari ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi penguji eksternal Untuk kegiatan UKK di SMK Al-Jelani Bapakan Kabupaten Cirebon Nah ini bercerita teman-teman ada penguji internal Penguji eksternal ya, ini Bapak Ibu dosen semua yang kompeten Yaitu saat ini komoditasnya lele mengambil materi uji kepotensia mengenai pembenihan ikan lele Nah ini adik-adik kita ini ya, di saran yang ada Yaitu ingin mengetahui ya antara ikan lele jantan dan betina Ini kepotensinya salah satu yang harus disampaikan Kalau tadi kita sudah membuat yaitu yang namanya Kakaban Ini adik-adik yang harus disampaikan oleh tim yang ada Yaitu untuk membedakan ikan lele jantan dan betina Nanti kalian bisa beker, mana yang betina Baik teman-teman semua nanti kita berlanjut di segmen lainnya Ya baik sahabat uji kepotensi pertama ini mengenai pembuatan Kakaban Ya ini salah satu sarana untuk meminjakan ikan ya Ini adik kita berpasangan membuat Kakaban ya dari ijuk ya Dibukti dengan membinakan bambu dan nanti tahapan berikutnya adalah Bagaimana untuk siswa yang akan diuji ini Kakaban sudah ada dan nanti memilih induk jantan dan betina Nah ini tahapan ini harus diikuti dalam proses pembenihan khususnya di ikan lele ya Kita lanjutkan lagi Adik-adik semua tahapan berikutnya Kalau tadi kita masih di uji kepotensi adalah membuat Kakaban ya Itu sarana meminjakan ikan Seperti kita lihat ini yang sudah tadi tahapan pertama Ya adik-adik kita sudah dikembangkan Tahapan berikutnya ini adalah peserta uji kepotensi harus bisa menentukan dan memilih ikan jantan dan betina Nah nanti akan menyebutkan ciri-ciri ikan betina apa yang bisa dikisahkan Kemudian juga mengenai tahapan berikutnya Nah jadi ini si peserta uji kepotensi sudah menentukan jenis ikan betina atau jantan ini Jantan atau betina dilihat Nah betina ya ikan betina Nah ini ciri-cirinya kenapa ikan betina Baik kita lanjutkan untuk ikan betina nanti kita ikan jantan Ya baik tahapan berikutnya peserta uji kepotensi akan menempatkan Kakaban ini di ladang budidaya Kita sebut warga budidaya karena bisa fireboard, bisa kolam, bisa kolam sumen, kolam tanam tergantung Nah ini warga budidaya yang tersep Ya kita kan adik taruh ke Kakabannya Nah ini peserta uji kepotensi akan menempatkan Kakaban posisinya Oke sesuai ya anda tiba dan sampaikan apa yang anda lakukan ya di ganjal dengan pemerat ya Bisa patah atau batu biar tidak mengapung Terus uji kepotensi akan menempatkan Ya Jadi sahabat semua Seperti ini sahabat juga yang tahap pemaksanaan Tahapan ya Tahap pemaksanaan kakaban di wadah budidaya Baik sudah? Nah ini kita lanjutkan lagi dari tahap pemaksanaan Ya jadi kalau tadi Kakabannya sudah maka kita sudah memilih si peserta uji kepotensi ini Ikan betina yang sesuai ukuran dan matang telur ya Tepat ditempatkan Nah ditempatkan Ya kemudian silahkan setelah ikan betinanya ada ikan apa lagi ditambahkan? Ikan jantan silahkan pilih lagi ikan jantannya Ya silahkan ini peserta uji kepotensi akan memilih ikan jantan yang sesuai dengan ketentuan Nah ya coba dijelaskan ciri-ciri karakteristik ikan jantan itu apa saja Ya Kita cek apa jantan apa betina Ya Kelaminya Ya ini bisa dilihat Coba disebutkan Kenapa dinamakan ikan jantan Ya terus apa lagi Ya ini alat kelaminnya Oke berarti yakin jantannya Berat minimal berapa bagusnya Ya Ya Kalau tidak Silahkan dikepatkan lagi Sambil Belik kolam Untuk berpunyaman ya Jadi sahabat semua untuk uji kompetensi ini tahapannya tadi Dari mulai pembuatan hapa, eh sorry takaban Kemudian juga menempatkan takaban memilih ikan betina dan ikan jantan yang sudah siap bekejakan Itu barangkali teman-teman semua materi uji kompetensi Mungkin ada tahapan yang lain yaitu bagaimana nanti untuk bisa Apa namanya, artemnya Bagaimana artemnya ini bisa nanti menjadi salah satu pakat ikan di awal Yang tahapannya itu ada sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh